Terima kasih telah menonton Sebab, hal itu lantaran travel dianggap sebagai salah satu mode transportasi yang praktis Karena calon pemudik hanya perlu mempersiapkan diri dan barang bawaan Berbeda dengan menggunakan mobil yang dikemudikan sendiri, maka Anda juga wajib mempersiapkan mobil yang akan digunakan Hanya saja, dalam memilih travel yang akan digunakan, masyarakat perlu memperhatikan agen travel yang bersangkutan Pastikan agen tersebut telah memiliki reputasi yang baik, dan yang paling penting adalah pastikan Anda tidak memilih travel gelap Training Director Safety Defensive Consultant Indonesia, Sony Susmana mengatakan Sebelum ludik menggunakan travel, sangat penting bagi pengguna jasa dalam memastikan asal usun agen Dengan mengecek seperti terdaftar atau tidaknya penyedia layanan tersebut Sebab menurut Sony, akan sangat berisiko jika masyarakat memasrahkan perjalanan memudik kepada orang atau pihak asing yang tidak dikenali Serta tidak terdaftar secara resmi Mulai dari travel gelap yang kerap menurunkan penumpang di sembarang tempat, hingga kejadian kriminal lainnya Selain itu, Sony juga mengingatkan kepada masyarakat yang ingin menggunakan travel Dengan mengedepankan pemilihan agen yang sangat menjaga keselamatan saat berkendara Sehingga akan menjadi sangat penting dalam menentukan travel yang akan digunakan Salah satunya dengan memilih travel yang terdaftar secara resmi dan memiliki reputasi yang baik dalam memberikan pelayanan Terima kasih sudah menonton, ikuti terus berita otomotif kompas.com Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya Terima kasih sudah menonton, ikuti terus berita terbaru dari video kami selanjutnya Terima kasih sudah menonton, ikuti terus berita terbaru dari video kami selanjutnya Terima kasih sudah menonton, ikuti terus berita terbaru dari video kami selanjutnya Terima kasih sudah menonton, ikuti terus berita terbaru dari video kami selanjutnya Terima kasih sudah menonton, ikuti terus berita terbaru dari video kami selanjutnya Terima kasih sudah menonton, ikuti terus berita terbaru dari video kami selanjutnya Terima kasih sudah menonton, ikuti terus berita terbaru dari video kami selanjutnya Terima kasih.